Ikan lionfish atau ikan singa terois, adalah kelompok ikan yang termasuk dalam famili Skorpainidae. Mereka dikenal dengan penampilan yang menarik dengan duri-duri beracun yang menonjol di sepanjang tubuh mereka. Namun, penting untuk diketahui bahwa ikan singa tidak berasal dari perairan Indonesia asli, melainkan merupakan spesies invasif di beberapa wilayah. Ikan singa memiliki tubuh yang pipih dan memanjang, dengan profil tubuh yang tinggi. Tubuh mereka memiliki beberapa jumbai di sepanjang punggung dan sirip ekor yang panjang. Sebelum lanjut ke pembahasan dukung channel Anak Kajaibs agar semakin berkembang dengan cara, subscribe, like, dan share videonya. Salah satu ciri paling mencolok pada ikan singa adalah adanya duri-duri beracun yang menonjol di sepanjang punggung mereka. Duri-duri ini biasanya berjumlah 13 hingga 18 dan dapat menyebabkan luka yang menyakitkan jika disentuh. Warna tubuh ikan singa bervariasi tergantung pada spesies dan individu. Umumnya, mereka memiliki warna cerah seperti merah, kuning, coklat, atau oranye. Pola pada tubuh mereka dapat berupa garis-garis, bintik-bintik, atau jala-jala yang unik. Ikan singa memiliki beberapa jenis sirip yang mencolok. Sirip punggung mereka terdiri dari duri-duri beracun yang menonjol dan diikuti oleh sirip punggung yang lembut. Selain itu, mereka juga memiliki sirip ekor yang panjang dan indah. Ikan singa memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Secara umum, ikan singa dapat tumbuh hingga sekitar 30 hingga 40 cm panjangnya, meskipun beberapa spesies dapat tumbuh lebih besar. Ikan singa pertama kali diperkenalkan ke perairan Atlantik Barat, dan dari sana menyebar ke berbagai perairan di seluruh dunia, termasuk di perairan Indonesia. Mereka dapat ditemukan di perairan Indonesia, terutama di perairan Laut Jawa, Laut Bali, dan Laut Bandar. Ikan singa merupakan predator yang agresif dan memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, sehingga mereka dapat mengganggu ekosistem perairan setempat dengan cara mengurangi populasi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan hias lainnya. Selain itu, duri-duri beracun mereka juga merupakan ancaman bagi manusia, karena bisa menyebabkan luka yang menyakitkan jika disentuh. Dalam upaya untuk mengendalikan populasi ikan singa yang invasif, beberapa program pengusnahan telah dilakukan di perairan Indonesia. Misalnya, beberapa penyelam dan melayan berpartisipasi dalam penangkapan dan penghapusan ikan singa dari habitat asli mereka. Selain itu, ikan singa juga dikonsumsi sebagai makanan di beberapa daerah, sehingga pembudidayaan dan penangkapan ikan singa secara komersial juga menjadi bagian dari upaya pengendalian. Namun, penting untuk diingat bahwa penanganan ikan singa harus dilakukan dengan hati-hati karena mereka memiliki duri-duri beracun. Ada beberapa jenis ikan singa lionfish, yang terkenal di perairan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa jenis ikan singa yang mungkin Anda temui. 1. Terois folitans Ikan singa merah atau ikan singa folitans merupakan salah satu jenis ikan singa yang paling umum ditemui. Ikan ini memiliki tubuh merah dengan garis-garis putih atau kuning di seluruh tubuhnya. 2. Terois milis Ikan singa coklat atau ikan singa milis memiliki warna tubuh yang coklat kemerahan dengan bintik-bintik hitam atau putih. Warna tubuhnya seringkali lebih gelap daripada ikan singa merah. 3. Terois antenata Ikan singa antena memiliki tampilan yang unik dengan ekor panjang dan sirip punggung yang memanjang. Mereka memiliki warna tubuh yang bervariasi, mulai dari merah, kuning, hingga coklat. 4. Terois radiata Ikan singa jala atau ikan singa radiata memiliki tubuh yang berwarna merah dengan pola jala putih yang menarik di seluruh tubuhnya. Mereka juga memiliki ekor yang panjang dan duri beracun yang menonjol. 5. Terois lunulata Ikan singa bulan memiliki warna tubuh yang cenderung kekuningan dengan bintik-bintik gelap yang membentuk pola di sepanjang tubuhnya. Mereka juga memiliki duri beracun yang dapat membahayakan. Perlu diingat bahwa variasi warna dan pola pada ikan singa dapat bervariasi secara individu, dan terkadang sulit untuk membedakan jenis yang spesifik hanya berdasarkan penampilan luar. Jika Anda ingin mengidentifikasi jenis ikan singa secara akurat, disarankan untuk mengkonsultasikan dengan ahli atau spesialis perikanan yang berpengalaman. Itulah sekilas penjelasan tentang ikan lionfish. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton.